Ketika saya beli ini, saya berkata, saya pakai lensa ini, terus jika saya menggunakan EF lens, saya harus seperti apa? Karena kebanyakan kita menambahkan adapter, artinya Guys, selamat datang di Youtube channel saya Youtube channel saya khusus membahas tentang apa saja sih tentang terkait underwater photography, gear, dan segala macam yang dibutuhkan Yang memudahkan Anda untuk mendapatkan referensi Jadi, mulai dari kamera, housing, gear, stroke, video light Kali ini, saya khusus membahas kamera Canon R5 yang keluarnya kurang lebih tahun 2020 November Canon R5 merupakan kelas mirrorless yang memiliki spesifikasi 45MP Terus, video kemampuan untuk merekam video 8K, kemudian 4K sampai 120fps Terus, kemudian ada juga tentunya 40, sorry, tentunya untuk 45MP Ya, lebih dari cukup ya, kalau hanya untuk video maupun foto Apalagi kemampuan penggual pixelnya Dan merekam dengan Canon Lock 3 Nah, itu yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang seperti saya Seperti videographer, atau untuk yang melakukan post-production Untuk videonya, mungkin saya langsung membahas terkait housing Canon R5 dari Nauticam Oke, mungkin saya sudah pernah unboxing sebelumnya Ingin bisa di link di bawah ini Saya pertama kali buka Canon R5 Oke, sudah lama tidak digunakannya Oke, sama ya Dibandingkan dengan housing-housing Nauticam sebelumnya Itu rata-rata hampir sama Yaitu menawarkan full control dari kamera Nah, gimana Untuk Nauticam Terutama Canon R5 Satu lagi, untuk seperti yang diketahui Bahwa mulai dari, saya nggak tahu, singkat saya Sejak tahun 2019, atau housing-housing baru dari Nauticam Sudah tidak ada lagi menawarkan Hotsu Namanya Hotsu, namanya Hotsu itu untuk taruh, bikin center dulu Atau taruh GoPro yang ada di atas, sudah tidak ada lagi Maka itu saya beli plane ini Untuk menaruh, seperti bisa untuk taruh monitor Se eksternal monitor GoPro, ataupun tool-tool lain yang bisa kita gunakan di sini Oke, di sini saya juga menambahkan untuk stand-nya GoPro Di sini Ya, cukup kuat Pakai 3M-nya Dilekatkan di sini juga cukup Oke Kemudian Balik ke Nauticam ini Padahal yang pertama adalah Setiap housing itu selalu menawarkan dua opsi Kita ngomongin pertama Untuk ini ya Stroke Stroke itu ada dua koneksi Yaitu fiber optic Ya, menggunakan fiber optic Maupun sync-core Nah, rata-rata kalau kamera foto Atau underwater photographer profesional Itu rata-rata pakai sync-core Dan yang banyak juga yang pakai fiber optic Sebenarnya menurut saya sih Untuk, kalau dibalik 5 tahun yang lalu Mungkin sebelum ada teknologi fiber optic Yang bisa support TTL Mungkin orang pada banyaknya Kita lari ke Sync-core cable Sedangkan fiber optic sekarang Sudah memiliki Ada 365 lines Ada yang Padahal yang memiliki multi-core Mungkin Ya, bisa Kita temuin memang harganya Memang lebih mahal Daripada yang Fiber optic yang biasa Jadi, balik lagi Jika membeli housing Jangan lupa Ya, di housing Apapun brandnya Untuk housing yang terbaru Jangan lupa Anda sertakan Namanya adapter Ya, kalau misalnya Mau memakai Dengan fiber optic Jangan lupa Anda beli juga adapter Untuk echo adapter Jadi, nanti kan tidak beli Langsung sekaligus sama ini Jadi, kalau untuknya fiber optic Nah, sedangkan Kalau untuk Sync-core Ya, nah ini Yang memakai gunakan Sync-core Jangan lupa juga Untuk membeli Namanya Sync-core adapter Atau portnya Itu ada dua Portnya itu ada M14 M16 Port itu apa sih? M14 itu M14 itu Posisinya disini Mungkin tidak jelas ya Disini Kurang lebih nanti Mungkin nanti Bisa saya coba Show Di screen M16 ini Sebenarnya dua Portnya berbeda Hanya bedanya Hanya size M14 lebih kecil M16 lebih gede Terserah Mobilization Mau M14 M16 Itu terserah Nah Sebenarnya Juga dikasih Feature-nya juga Yang sama Jadi Kalau saya Saat ini Saya gunakan M14 Tosing-core Di depan Sedangkan untuk M16 Saya gunakan Untuk Vacuum leak Disini Dan ingat Vacuum leak Tidak include Dalam pembelian Jadi Ketika Anda Purchase Canon N5 Itu hanya Housing-nya saja Jangan terkejut Tapi Memang sudah Paketnya Seperti itulah Oke Naughticam Kenapa Kenapa sih Pilih Naughticam Kenapa sih Gak brand yang lain Kenapa C&C Atau Kenapa Tidak Berbedan Aquatica Scuba Dan lain Kenapa Tapi Kalau Bagi saya Saya sudah Coba Kurang lebih 4-5 hal sih Mulai dari Echeline C&C Kemudian C-Frog Terus Ke Seacamp Terus Kemudian Naughticam Dari Semua itu Semuanya Memiliki Kelebihan Dan kurang Masing-masing Tapi balik lagi Kenyamanannya Anda sudah Nyaman Atau Workflownya Sudah Udah Nyaman Yang mana Nih Workflownya Sejauh ini Ya Saya Cuman Nyamanan Saya Ada dua Sebenarnya C&C Maupun Naughticam Why Naughticam Sekarang Coba Selama Saya Menurut Di Underwater Photography Yaitu Port-port Yang ada Atau Brand Yang ada Di Lingkungan Saat ini Bukan Hanya White Port Glass Dome Extension Port Semuanya Itu Yang Lengkap Menurut saya Dan Easy Untuk Dan Gampang Untuk Dicari Sekarang Kan Banyak Di Indonesia Ada Banyak Official Stores Yang Sudah Menjual Nah Kebetulan Saya Adalah Advisor Technical DFC Dan Juga Sekarang Sudah Authorized Seller Not Camp Indonesia Jadi Sangat Mudah Untuk Mencari Accessories Lainnya Terutama Untuk Noticamp Sedangkan Untuk Merit Lain Seperti Subal C-Camp Nah Susah Untuk After Seller Service Nah Itu Harus Kalian Pikirkan Juga Why Noticamp Canon R5 Disini Selain Menawarkan Tool Control Dia Mirrorless Ya Jangan lupa Ini Adalah Mirrorless Nah Disini Yang Tawarkan Seperti Saya Bahas Dari Depan Ya Ada EF Free Jadi Anda Bisa Ngelepas EF Lens Eh Sorry Anda Akan Bisa Menggunakan EF Lens Nah Kemudian Anda Bisa Menggunakan RF Lens Jadi Ini Button Ini Anda Bisa Mencopot RF Lens Jika Anda Menggunakan RF Lens Dan Ini Juga Mencoba EF Lens Buka Sepenuhnya Housing Nya Oke Kemudian Why Canon R5 Ini Housing Nya Agak Sedikit Berbeda Karena Biasanya Ini Menarik Ya Karena Biasanya Itu Jika Kita Membeli Mirrorless Itu Kebanyakan Rata Camera Itu Diameter Diameter Ini Diameter Ini Berawal Dari N100 Nah Untuk Canon R5 Agak Berbeda Sendiri Dia Menggunakan N120 Koneksi Kalau saya Sama Ya Di komen Udah N120 Artinya Anda Sebenarnya Tidak perlu Khawatir Lagi Untuk Mencari Setup Kalau Gue Pakai Kalau Gue Punya Lensa IF Lens Terus Nanti Gue Susunannya Sistem Pakaian Port Yang Berapa Centri Atau Boom Yang Berapa Panjang Atau Berapa Besar Nah Itu Sebenarnya Sistem Di Mirrorless Hampir Sama Dengan IF Jadi Kalau Lihat Di Chart Naughty Cap Chart Itu Kalau Jika Anda Menggunakan IF Lens Lihat Saja Laksong Ke IF Chart Jadi Tidak Perlu Khawatir Kalau Misalnya Ya Namanya Kita Belanja Underwater Tidak Murah Ya Mahal Nah Jadi Kalau Jika Anda Sudah Punya Melalui Key Key App Lens It's Oke Tidak Harus Khawatir Tinggal Lihat Aja Kameranya Lensanya Apa Nanti Akan Ngikutin Aja Susunan Port Nya Apa Dome Apa Yang Support Dan Yang Perlu Yang Kalian Ketahuin Adalah Sebelum Saya Ngomong Detail Nautic M Housik Untuk Pengguna IF Lens Nah Anda Harus Menambah Namanya Adaptor Membeli Adaptor Ini Cukup Susah Untuk Mencari Jadi Ada Beberapa Tube Yang Pertama Ada Canon Tanpa Controlling Ring Kemudian Kedua Canon Adapter ES2R EOS R Dengan Ring Nah Ini Saya Lihat Ada Gerigi Ini Sebenarnya Kontrol Jadi Anda Ingin Menggunakan Jika Menggunakan Controlling Ini Jadi Jangan Lupa Beli Controlling Nya Juga Ada Untuk Namanya Ini Controlling Adapter Sih Karena Kelebihannya Canon ESR Untuk R5 Ini Anda Bisa Menggunakan Ini Untuk Customize Setting Ini Apakah Ini Adapter Yang Untuk Merubah ISO Atau Untuk Merubah Shutter Speed Atau Aperture Anda Bisa Mengcustomize Disini Sertai Di Setting Menu Tidak Bisa Dikustomize Oke Nah Kenapa Spesial Canon R5 Karena Ketika Saya Beli Ini Saya Bertanya Saya Pakainya Saya Pakai Lensa Ini Terus Jika Saya Menggunakan EF Lens Saya Harus Seperti Apa Karena Kebanyakan Kita Menambahkan Adaptor Artinya Dengan Susunan EF Saya Tidak Kebayang Waktu Itu Berarti Saya Harus Nambah 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 Lagi 20 Extension Port Karena Saya Menambahkan Adaptor Ini Dan Ternyata Housing Ini Sudah Men-support Untuk Anda Menggunakan Adaptor So Jadi Yang Penggunanya EF Lens Tidak Perkhawatir Saya Apakah Nambah Port Lain No Sama Dengan EF Lens Jika Anda Menggunakan EF Lens EF Lens Itu Sudah Di Perhitungkan Oleh Nauticamp Jadi Anda Tidak Perlu Nambah Extra Port Susunannya Totally Sama Dengan Susunan EF That's Good News Nah Bad News Karena Dia Mengcompensate Untuk Posisi Adaptor Jadi Kalau Dibandingkan Dengan Housing Mereless Dia memang Agak Lebih Gede Lebih Gede Lebih Bulky Saya Punya Naughticamp Kanan Fagdy Mark 4 Juga Kurang lebih Yang Bersama Bulky Agak Aneh Mereless Gede Kita Bukan Mencari Kecil Simple Oke Kemudian Apalagi Kebetulan Saya Disini Mau Jelas Saya Pake Kamera Lens Apa Percaya Itu Kamera Vizky 8 15 Saya Juga Untuk Modeling Saya Pake 24 70 Mometer EF Juga Kemudian Kalau Untuk Yang Sedikit Wide Saya Pake 16 35 EF Lens Juga Saya Masih Pakai EF Lens Makanya Buat Anda Yang Tanya Ingin Upgrade Canon L5 Ada Jangan Lupa Beli Adapter With Controlling Jadi Ada Tiga Tipe Without Controlling Dengan Controlling Dan Satu Lagi Controlling Tapi Bisa Masukin Filter Masalah Jadi Ada Tiga Tipe Ini Sangat Sulit Jadi Jika Anda Berminat Penggunakan IA Lens Controlling Ini Sangat Sulit Dan Harganya Juga Tidak Murah It's Very Expensive Cosmic 4 mil 4 juta Ada Risiko Risiko Masuk Air Bocor Di Tengah Anda Sampai